Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalian ingin cara cepat Tonton video Pingli Masih dengan Pertidaksamaan Irasional materi kelas 10 ya Dari buku Erlangga Kali ini kakak akan membahas Tentang pertidaksamaan irasional Bentuknya yang sedikit rumit Atau bisa dibilang Hot Ini soalnya ya Akar X ditambah 3 Ditambah akar dari X Dikurangi 7 Kurang dari 4 Kurang dari 4 Nah penyelesaannya bagaimana Disini kan ada 2 bentuk akar ya Dan 1 Bentuk tidak akar Kita Kita pindahkan salah satu akarnya Jangan dikumpulkan jadi satu seperti ini Jangan Pindahkan Oke Kita pindahkan dulu ya Akar X ditambah 3 Kurang dari 4 4 dikurangi akar X dikurangi 7 Jadi kita pindahkan sini Nah kemudian Bagaimana Kita kuadratkan Baru Sini kita kuadratkan Dikuadratkan Ruas kiri Dengan ruas kanan Oke Kita kuadratkan Berarti kan X ditambah 3 Kurang dari 4 Dikurangi akar X dikurangi 7 Dikuadratkan Kan seperti ini Ini akar Kagak kuadratkan Saya langsungkan aja Kita tulis lagi ya X ditambah 3 Kurang dari Ini kalau kita kuadratkan Berarti 16 Dikurangi 8 Akar X dikurangi 7 Ditambah X dikurangi 7 Ini kan kita kuadratkan Akar X dikurangi 7 Kalau kita kuadratkan kan X dikurangi 7 ya Nah Kita sederhanakan X ditambah 3 Kurang dari 16 Dikurangi 7 Itu dapatnya 9 9 plus X Dikurangi 8 akar X Min 7 Nah Seperti ini Kemudian bagaimana Kita kumpulkan Ini yang 8 akar X plus 7 Kita pindah ruas ke kiri Jadinya 8 akar X Min 7 Kurang dari 9 Plus X Dikurangi X Dikurangi 3 Kemudian kita sederhanakan 8 akar X dikurangi 7 Kurang dari Ini kan X dikurangi X Kan 0 9 Dikurangi 3 6 Seperti ini Oh disini Masih ada Bentuk akar Masih ada Bentuk akar Kita kuadratkan Lagi Kita kuadratkan Lagi Ruas kiri Dikuadratkan Ruas kanan Juga dikuadratkan 64 Dikali X Dikurangi 7 Kurang dari 36 36 Gini ya Kemudian Kita sederhanakan Lagi X Dikurangi 7 Kurang dari 36 Dibagi 64 Seperti ini Nah kemudian Kita pindah ruas X Dikurangi 7 Atau kita sederhanakan Terlebih dahulu aja Biar kecil Kita bagi Berapa ya 4 Kita bagi 4 Dapatnya 9 Per 16 Pindah ruas X Kurang dari 9 Per 16 Ditambah 7 Kakak Taruh di atas Ini ya Lanjutkan Sini aja Berarti X nya Kurang dari Berapa ini 16 Kali 7 Itu 100 Berapa ini 112 Berarti 9 Plus 112 Dibagi 7 Eh 16 Maaf 16 Kita sederhanakan lagi X Kurang dari 121 Dibagi 16 Ini X nya Kemudian Syarat akar lagi Yang kedua Oh ini yang pertama ya Maaf Nah sekarang yang kedua Syarat akar Syarat akar disini Akarnya kan ada 2 Berarti kan Ada 2 Bentuk nanti Yang pertama X ditambah 3 Harus lebih dari Sama dengan 0 Maka X nya Lebih dari Sama dengan Negatif 3 Yang P Akar yang kedua X Dikurangi 7 Lebih dari Sama dengan 0 Maka X nya Lebih dari Sama dengan 7 Nah ini Ada 3 Bentuk Yang ketiga Garis Bilangan Nah sebelum Kakak buat Garis bilangan Silahkan Subscribe channel Pingli Like Videonya Jika kalian Suka Jika kalian Tidak suka Tidak usah Dislike Terima kasih Kemudian Kita buat Garis bilangan Nah Ini garis bilangan Mulai dari Yang terkecil Terlebih dahulu Terkecilnya Disini negatif 3 Kita buat Negatif 3 Negatif 3 Ini tertutup Lebih dari Berarti dia ke kanan Kita buat ke kanan Nah Kemudian Berapa lagi nih 7 7 Nah Ini juga tertutup Lagi 7 Lebih dari Ke kanan Nah Gini Kemudian 121 Dibagi 16 Itu Dapatnya Berapa ya 7 7 7, 7 Berarti dia Ada di kanan Dia ada di kanan 121 Dibagi 16 Ini terbuka Soalnya Tidak ada Sama dengannya Kurang dari Berarti dia Ke kiri Kalau kurang dari Nah Karena disini Ada 3 syarat Berarti Kita arsir Yang tumpuk 3 1, 2 1, 2, 3 Yang tumpuk Yang tumpuk 3 Kita arsir Kemudian kita tulis HPnya 7 Kurang dari Sama dengan X Kurang dari 121 Per 16 Inilah DHB Ini Mohon dikoreksi Jika Ada yang salah Bisa di kolom Komentar Comment ya Yang jelas Penjelasannya Itu Caranya Seperti ini Langkahnya Seperti ini Kita Buat Terlebih dahulu Jangan sampai Ada akar Yang Double Disini Kalian Pisahkan Saja Pindah Saja Ke ruas Yang Berbeda Pokoknya Intinya Jangan sampai Ada dua Akar Pindah Salah satu Pindah Mana aja Boleh Akar X Plus 3 Boleh Atau Akar X Min 7 Boleh Setelah Kalian Setelah Kalian Kuadratkan Sudah Kalian Kuadratkan Sederhanakan Masih ada Bentuk Akar Kalian Kuadratkan Lagi Sampai Tidak Ada Bentuk Akar Ini Ya Oke Nah Setelah Itu Setelah Ketemu Sarat Kedua Yaitu Sarat Akar Akarnya Di sini ada Dua Kalian Tulis Lagi Dua Akar Itu Selalu Lebih dari Sama Dengan Nol Oke Demikian Penjelasan Dari Kakak Subscribe Channel Pingli Like Video Pingli Jika Kalian Suka Jika Tidak Suka Tidak Usah Dislike Terima Kasih